Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kembali kita bertemu dalam program Serin Furman Tuhan dan Doa Pagi yang kami berhidang sama Jumpa Dengan Tuhan. Dan sebagai dasar kebenaran Furman Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bacakan dari Lukas 1 ayat 37. Furman Tuhan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bulan ini kita sudah memasuki bulan Desember, tidak terasa kita sudah berada di akhir tahun. Kalimat Furman Tuhan yang saya bacakan tadi merupakan respon dari Maria saat didatangi oleh Malaikat Gabriel. Dia berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menjadikan dia hamil meskipun belum bersuami. Mohon maaf sekali, dalam bahasa Indonesia kalimat tersebut, pengertiannya kurang pas, terjemahannya kurang tegas. Kalau dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, hal itu sudah pasti. Tanpa perlu ditulis di Alkitab, anak kecil juga paham. Tidak perlu diragukan lagi, bukankah Tuhan itu dahsyat dan maha kuasa. Namun perhatikan dalam bahasa Inggris dituliskan, For nothing will be impossible with God. Yang artinya, sebab tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Dari hal ini kita belajar, ada pihak kita sebagai manusia yang juga ikut terlibat. Sehingga dikatakan with God, berarti ada bagian kita yang juga ikut terlibat bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjuang bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil. Saat kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dia mau kita melibatkan kuasanya, bekerja dalam hidup kita untuk mengatasi berbagai kesulitan. Dia mau kita melihat dan mengalami betapa hebat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Masalahnya, seringkali kita tidak melibatkan Tuhan dalam pergumulan yang kita hadapi sejak awal. Namun ketika kita terjebit, baru teriak menyalahkan Tuhan. Seakan dia adalah dalang dibalik kesulitan yang kita hadapi. Sehingga tidak jarang kita dengar orang berkata atau orang menjerit, bahkan mungkin kita sendiri yang mengeluh. Mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Mengapa saya harus mengalami situasi yang seperti ini? Atau Tuhan, mengapa semua engkau biarkan terjadi dalam hidupku? Dan sebagainya. Saat ini kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Untuk melihat dan mengalami terjadinya keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang sempat sering bahwa toko bangunan yang beliau kelola mengalami situasi terburuk atau kebangkrut istilahnya. Sempat beberapa hari tidak ada orang yang beli. Persediaan barang pun makin menipis. Tapi belum bisa belanja lagi. Satu kali keluarga ini kehabisan beras dan uang pun tidak ada. Ibu ini cuma bisa memuji dan menyembah Tuhan mulai pagi. Tidak tahu laki harus melakukan apa. Beliau sempat sering untuk didukung dalam doa. Tapi selebihnya, beliau mengambil waktu dan kesempatan untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Bukan hanya untuk beli beras. Untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari pun tidak tercukupi dengan baik. Tapi beliau tidak pernah kecewa pada Tuhan. Namun oleh karena tidak tertahankan lagi untuk mengatasi kelaparan seisi rumah. Beliau mencoba memeranikan diri untuk pinjam uang pada teman beliau yang beliau kenal dengan baik. Beliau menjadi kuatir ketika rumah yang didatangi ternyata tidak ada respon dari pembunuhnya. Karena mereka sedang keluar. Sampai pulang lagi di rumah, belum berdoa lagi mohon belas kasihan Tuhan. Tanpa diduga-duga, siang hari ada orang yang datang untuk belanja di toko bangunan beliau. Padahal banyak barang yang sudah kosong atau habis. Tapi Tuhan Yesus masih mengirimkan pembeli. Hari itu mereka tidak jadi kelaparan. Sebab Tuhan Yesus memelihara kehidupan ibu tersebut yang mau berharap hanya pada Tuhan. Pengharapannya pada teman dihancurkan oleh Tuhan. Pengharapannya pada manusia. Disisihkan atau dibuat tidak bisa lagi berharap pada manusia. Tapi hanya berharap pada Tuhan. Maka pertolongan itu pun terjadi. Tepikan juga kesaksian ajaib dialami oleh seorang ibu yang tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Beberapa waktu lalu ibu ini mengadakan ibadah persekutuan di rumah. Sebagai Tuhan rumah, tentu beliau harus menyediakan konsumsi dengan layak. Selain makanan, belum menyiapkan minuman berupa es buah. Tidak dikira, ternyata es buah itu sepertinya tidak cukup banyak untuk bisa disajikan. Meskipun sudah diiris tipis-tipis buahnya, ditambah es batu dan air supaya kelihatan banyak, tetap jadinya terasa kurang. Beliau ragu-ragu, apakah ini cukup untuk disajikan pada tamu yang hadir. Sampai anak beliau yang minta pun harus diberi secara terbatas. Satu gelas untuk diminum oleh dua anak. Takut kalau tidak cukup ketika nanti disuguhkan pada tamu. Tapi beliau berdoa saja, menyerahkan pada Tuhan untuk ikut campur tangan dalam penyajian makanan dan minuman ini. Saat ibadah selesai dan tiba waktunya untuk ramah-tamah, ibu tersebut sempat deg-degan dan gelisah. Karena semua yang hadir berminat untuk menikmati es buah buatan ibu tersebut. Jadi ketika satu gelas habis diminum, ada tamu atau jemaat yang minta nambah lagi. Bagaimanapun tidak mungkin ditolak, belum tambahkan lagi, belum kasih lagi. Namun dalam hati gelisah. Kalau tiba-tiba yang disajikan habis, tidak ada lagi persediaan cadangan es buah di dalam atau di dapur. Tapi ternyata ada keajaiban dari Tuhan yang tidak terlalu duga. Saat semua hidangan sudah dinikmati, para tamu yang hadir berkesan menikmati nikmatnya es buah. Semua yang tadi disajikan. Semua memuji enaknya es buah tadi. Semua bisa menikmati tanpa ada yang kehabisan isinya. Semua kebahagiaan dengan baik, dengan puas, dan pulang dengan gembira. Bahkan ternyata ketika semua tamu sudah pulang, jemaat yang hadirlah disudah meninggalkan rumah ibu itu. Es buah tersebut masih ada sisa untuk dinikmati oleh beliau dan keluarga. Tuhan Yesus membuat mucijat, mengubah air biasa, menjadi es buah. Hari ini adakah sesuatu yang mengkhawatirkan hidup kita? Silakan data sendiri pergumulan Anda. Selanjutnya, bawa dalam doa dan libatkan Tuhan sebagai penolong yang utama. Bukan penolong alternatif atau penolong yang terakhir. Jadikan dia penolong yang utama. Dan satu-satunya, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas terjadi atas hidup kita. Ingat baik-baik, sebab bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kekuasaannya tidak terbatas. Firmamu mengatakan, sebab bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Dan kami mau Tuhan menjadi pribadi yang Engkau pakai, yang Engkau gunakan, yang Engkau libatkan. Untuk perbuatan-Mu yang ajaib itu. Dan kami akan melihat, memuji, dan mengalami sendiri semua kebaikan dan keajaiban Tuhan. Kalau bulan pertama sampai bulan terakhir ini, sampai bulan November yang lalu, Engkau sediakan pertolongan. Bulan ini dan bulan-bulan ke depan, Tuhan pasti tetap menyediakan pertolongan bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kerana kebaikan dan keajaiban Tuhan itu, kami nikmati kami alam, mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menjadi pribadi yang terlibat dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Salam dari saya, Oki Erarjo dari Mitsepah Ministri. Tetap setia sampai kali sakir. Tuhan ismu berkati.